Intro Dalam waktu relatif singkat, OVO telah menempatkan diri sebagai salah satu unikon di tanah air. Ini adalah predikat bagi startup dengan nilai valuasi mencapai 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 14 miliar rupiah. OVO adalah startup unikon kelima setelah Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bagaimana OVO bisa berada di posisi saat ini? Dan apa langkah strategi berikutnya? Bersama saya Rudian Danu, inilah CEO Talk. OVO menorehkan kinerja yang memuaskan. Akhir tahun lalu, dompet digital di bawah naungan PT Visionet Internasional ini naik kelas menjadi unikon. Label ini diberikan kepada fintech dengan nilai valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika atau setara 14,1 triliun rupiah. OVO menjadi unikon kelima di Indonesia setelah Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Sejak meluncurkan dompet digital tahun 2016, OVO telah digunakan oleh lebih dari 115 juta pengguna, 300 ribu mitra UMKM di 354 kota di tanah air. Direktur utama OVO, Karania Dharma Saputra, optimistis OVO akan semakin berkembang sebagai dompet digital terdepan di masa mendatang. Alasannya jelas, pasar masih terbuka luas. Inklusi keuangan kian tinggi, dan animo terhadap fintech juga semakin meningkat. Di tangan Karania, OVO hadir di tengah publik sebagai sebuah simple payment dan smart financial services. Makanya ini sangat mudah sekali. Karena di Indonesia kan online to offline juga penting ya, Mas, ya. Jadi kita tinggal confirm, bayar, transaksinya berhasil, nah mudah-mudahan keluar nih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, mari kita berdoa. Oh, jangan-jangan sudah sampai. Sudah sampai. Ah, iya. Oke, ini dia, Mas. Mas Kara, ini terima kasih nih buat makasih yang saya. Buat makasih yang saya. Ini tadi bayarnya pakai OVO ya? Pakai OVO. Pakai OVO, dan ini adalah produknya OVO? Produknya OVO. Namanya Smart Cube. Smart Cube. Ini adanya di mana, Mas? Ini kita sebar di tempat-tempat yang di mana memang ada crowd-nya gitu. Oke, ada keramaian. Oke, baik. Jadi ternyata yang bekerja sama dengan OVO bukan hanya merchant-merchant, tapi sebetulnya juga ada, ini bukan bekerja sama, ini milik OVO sendiri sebetulnya ya? Mas Kara, kita pengen berbincang-bincang di show talk ini tentang OVO dan juga tentang bagaimana Mas Kara itu memimpin perusahaan. Mas, kita agak maju sedikit ya, biar lebih enak nih. Ini kalau kita bicara soal OVO, belum lama OVO itu boleh disebut ditasbihkan sebagai salah satu unicorn. Kalau nggak salah kelima ya, selain ada Tokopedia, Trafaloka, dan segala macam, OVO juga ditasbihkan sebagai salah satu unicorn di Indonesia. Apa mananya ini bagi Mas Kara? Ya, jadi sekali lagi ini terima kasih tahun lalu Pak Menkom Info kita yang sebelumnya paru di antara waktu itu mengumumkan bahwa OVO telah berhasil menjadi salah satu unicorn Indonesia. Nah karena ini saya kira capaian yang penting, jadi kalau apa artinya buat kami, saya kira memang selain tentu kami berterima kasih gitu ya. Tapi mari kita lihat ini dalam konteks yang lebih besar, waktu itu Presiden Jokowi mencanangkan dan memberikan mandat kepada Pak Rudiantara sebagai Menkom Info supaya dalam lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi itu bisa dilahirkan perusahaan-perusahaan teknologi yang dibuat oleh Putra Indonesia dan bisa menjadi unicorn gitu. Oke, ini kan istilah unicorn, mungkin agak maju sedikit Mas Kara, istilah unicorn ini kan sebetulnya perusahaan fintech ya, atau apa namanya, e-commerce gitu, yang nilai valuasinya sudah mencapai 1 miliar dolar kalau saya nggak salah. Oke, ini boleh nggak kalau saya katakan berarti sebetulnya dalam beberapa tahun ini, yang sebetulnya masih sangat singkat, ada trust publik terhadap OVO untuk menggunakan layanan OVO, begitu nggak kira-kira? Iya, saya kira ya, jadi semua angka yang tadi sudah kita diskusikan sebelumnya memang menunjukkan bahwa pertumbuhan dari OVO bukan hanya dari sisi jumlah pengguna, tapi juga dari nilai transaksi, dari nilai dana yang mengendap di platform kami itu semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar, oke. Jadi saya kira ya buat kami, ya ini amanat lah dari masyarakat Indonesia gitu, yang harus kami jaga dan mudah-mudahan bisa kami terus kembangkan ke depan. Oke, ini kalau dihitung sebetulnya, ini kan kalau kita kemana-mana ada OVO, atau mungkin e-wallet lain gitu ya, OVO, e-wallet lain gitu, ini sebetulnya jumlah merchan yang bekerja sama dengan OVO berapa banyak? Iya, sekarang sudah lumayan banyak dan saya kira jumlahnya akan semakin bertambah, jadi kami sekarang ada sekitar 560 ribu merchan. 560 ribu merchan, oke. Di lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia. Nah, yang harus dicatat adalah sekitar 450 ribu dari total ini itu merupakan UKM. Jadi saya kira, ini kan juga UKM merupakan salah satu prioritas penting di pemerintahan kedua Presiden Jokowi. Nah, saya kira OVO dan juga dengan teman-teman pemain fintech lainnya, ini memang saya kira memiliki tanggung jawab dan mudah-mudahan bisa mengambil peran yang penting gitu, untuk bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk ikut menumbuh kembangkan UKM-UKM Indonesia gitu ke depan. Oke. Nah, ini kan biasanya di awal bagi perusahaan-perusahaan e-wallet itu di awal untuk meyakinkan merchan untuk kerjasama itu kan biasanya agak berat untuk meyakinkan ya. Dan kita yang berusaha ekstra sebetulnya. Betul, betul. Nah, itu situasinya sekarang gimana? Apakah sekarang mereka yang sudah datang ke OVO untuk bekerjasama? Iya. Jadi makanya balik ke yang tadi pertanyaan Anda soal bakar duit gitu, Mas. Nah, ini sekali lagi bukti berikutnya bahwa ini sebetulnya bukan bakar duit gitu. Karena waktu awal gitu kami harus meyakinkan merchan-merchan ini, apalagi buat mereka ini baru, biasanya pakai uang tunai gitu. Jadi kami edukasi, kami berikan insentif gitu kan supaya mereka mau mengadopsi teknologi keuangan gitu. Supaya untuk mengurangi nilai transaksi tunai. Nah, sekarang kita lihat malah merchan-merchan itu yang mulai secara aktif gitu meminta supaya OVO bisa bekerjasama gitu. Karena apa? Karena itu tadi kalau kita lihat kan segmen masyarakat kita terutama yang muda gitu ya, yang 15 sampai 35 tahun di usia itu, itu memang sudah segmen yang sudah sangat behaviornya itu adalah memang lebih suka menggunakan transaksi digital. Seperti yang tadi kita sudah diskusikan. Nah, karena itu kalau saya dari sisi merchan, ya kita aja deh gitu yang udah kolonial, udah bukan milenial. Kadang-kadang begitu buka dompet, aduh uang cashnya ternyata nggak ada, kita udah lupa gitu. Nah, ini yang saya kira behavior masyarakat kita khususnya di segmen yang milenial tadi, itu sudah seperti itu. Dan karena itu kalau saya menjadi merchan, saya ingin bisa melayani segmen konsumen kita yang memang ini adalah segmen konsumen potensial mereka. Oke, nah kalau tadi kan misalkan di awal sulit untuk meyakinkan merchan, bahkan juga pengguna gitu, biasanya kan salah satu caranya itu dengan memberikan banyak cashback. Betul. Nah, dalam situasi saat ini apakah cashback itu sudah, apa namanya, dikurangi atau masih tetap sama atau gimana? Ya, cashback kan salah satu metode edukasi. Daya tarik mungkin itu kan? Nah, jadi saya kira ada banyak metode-metode edukasi lain gitu, jadi memang sekarang setelah kami berhasil mengedukasi masyarakat, kami mengalihkan komponen biaya edukasi itu untuk ke tempat-tempat lain gitu. Oke. Nah, jadi memang kami sekarang OVO sedang ada di sebuah tahapan, mungkin di fase kedua gitu dari perkembangan bisnisnya, di mana edukasi masyarakat kurang lebih kami sudah mulai melihat hasilnya, lalu kemudian yang kedua ini kami sedang, selain tentu edukasi akan terus menjadi bagian yang penting, tapi juga mulai menuju ke arah revenue generation. Oke, Mas, karena ini kan kalau unicorn itu nilai valuasi perusahaannya itu sudah 1 miliar dolar, tapi terakhir juga minimal. Dan kalau saya tidak salah juga ada satu riset CB Insight, kalau saya nggak salah, yang menyebutkan valuasi OVO sebetulnya sekarang sudah jauh dari itu, sudah sekitar mungkin 2, sekian miliar dolar. Artinya ini kan kalau kita melihat tahapannya, ada kesempatan yang besar untuk jadi dekakorn. Ada target ke sana nggak sebetulnya, Mas? Ya, kalau itu saya amin saja. Amin. Jadi ya saya kira buat kami di OVO gitu ya, saya kira apa yang terpenting adalah itu tadi, kami ingin, yang penting buat kami itu kalau ada matrix gitu, di company kan selalu ada matrix ya, yang menjadi tol ukur performance perusahaan, matrix utama kami adalah tingkat kepercayaan publik gitu. Tingkat kepercayaan publik. Itu yang saya kira penting, karena sekali lagi bahwa kita kan ada di industri keuangan yang berbasiskan teknologi. Jadi saya kira lebih dari soal valuasi, dari soal, tadi ditanya apakah market leader gitu, kami yakin kalau matrix utama ini adalah kepercayaan publik ini bisa kita jaga, kita rawat, bahkan kita tumbuhkan gitu. Saya kira valuasi, posisi market gitu, itu mengikuti. Oh oke, baik. Mas Kara, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, si Otok masih akan kembali.